Anda menyaksikan news update, saya Mopi Zedra, pemirsa Bank Indonesia melaporkan adanya kenaikan defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal 2 2018. Ini dikatakan sebagai konsekuensi dari meningkatnya aktivitas ekonomi domestik. Bank Sentral mencatat bahwa defisit transaksi berjalan mencapai 8 miliar dolar AS pada kuartal 2 tahun ini. Angka ini setara dengan 3,0 persen PDB, lebih tinggi dari 2,2 persen PDB pada kuartal 1 yang saat itu nilainya adalah sebesar 5,7 miliar dolar. Ini membuat defisit semester pertama 2018 di level 2,6 persen PDB, namun angka ini diyakini masih dalam batas aman. Peningkatan defisit terutama dipengaruhi penurunan surplus neraca perdagangan non-migas di tengah kenaikan defisit neraca perdagangan migas. Jadi sebenarnya ini mengalami kenaikan dan itu terlihat bahwa defisit transaksi berjalan ini dipengaruhi oleh penurunan surplus perdagangan non-migas di tengah defisit neraca migas yang naik. Kenapa surplus perdagangan non-migas ini turun? Sekali lagi, kelihatan juga di PDB bahwa pertumbuhan import itu tinggi. Jadi tingginya itu melebihi dari pertumbuhan ekspor. Terima kasih. Terima kasih.